Pergerakan Pelaut Indonesia atau lebih dikenal PPI oleh para pelaut Indonesia teruskan perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak pelaut Indonesia. Dalam konstentasi pemilu 2024, PPI kembali menggerakkan organisasi dengan mendirikan Sekretariat Rumah Pemenangan Nasional Pelaut Indonesia Prabowo Gibran yang beralamat di Jalan Kenanga 1, No. 48, Rawabadak Utara, Jakarta Utara. Harapan Andri Sanusi dengan tambahan dukungan ke Pasron 02, Prabowo Gibran makin mulus menuju kemenangan di Pilpres 2024. Karena dalam hitungan beberapa pengamat politik, Prabowo Gibran butuh dukungan 6% suara lagi untuk mencapai level aman. Mudah-mudahan dengan pertambahnya dukungan dari PPI, semua kekurangan bisa ditutupi. Pungkas Andri Sanusi, pria kelahiran Sumatera Barat ini. Untuk lebih lengkapnya, simak wawancara eksklusif pemimpin masa depan news berikut ini. Pemimpin masa depan di mana pun berada, sekarang saya bertemu kembali dengan tokoh pergerakan yang sudah lama saya kenal, Mbak Andri Sanusi, yang memang sudah sangat lama kita tidak ketemu. Ternyata beliau mempersiapkan ini untuk Pak Prabowo. Mungkin kita harus review sedikit, pergerakan pelaut Indonesia untuk Prabowo Gibran ini apa sebetulnya? Iya, pergerakan pelaut Indonesia ini adalah serikat pelaut Indonesia yang menohongi pelaut Indonesia. Dan pelaut Indonesia itu berjumlah 1,2 juta orang. Saya mendirikan ini berdasarkan kita dulu pernah kontrak politik juga 2019 dengan Pak Prabowo, yang mana kontrak politik itu adalah untuk kepentingan pelaut, membela pelaut regulasi maupun birokrasinya. Nah, harapan kami dengan mendukung Pak Prabowo di tahun 2024 ini, beliau memperhatikan pelaut Indonesia. Karena sesungguhnya bangsa ini adalah bangsa maritim. Dan untuk kedepannya, kami berharap pemerintahan berikutnya tidak membelakangi maritim. Seperti itu, Mas Elan. Wah, luar biasa Pak Ketum. Memang kalau bicara pelaut ini saya jadi mengingatkan kepada lagu Lawas. Nenek moyangku, seorang pelaut. Karena memang maritim Indonesia ini sebetulnya ya. Tapi ya memang kita akan sedikit dengar dari salah satu petinggi terkait harapan kedepannya. Apapun, lihat kamera langsung. Ya, karena di pelaut Indonesia ini kan memang negara kepulauan ya. Banyak pelaut memang harus diperhatikan. Maritim, pertahanan di laut juga segala macam. Tapi sekarang, saat ini, upah pelaut ini masih ada. Miris kita mendengarnya masih ada yang di bawah satu juta. Nah, mudah-mudahan bergantinya pemimpin ke depan. Dengan terpilihnya nanti Pak Prabowo Gibran. Kita berharap upah pelaut ini ada berdasarkan ada undang-undangnya atau bagaimana. Intinya kesejahteraan untuk pelaut. Ya, Prabowo Gibran menang pelaut sejahtera. Itu keinginan kita, pelaut jaya. Ini luar biasa sekali ngomong-ngomong pelaut. Memang diberita memang masih ada saja yang pelaut terzalimi. Apalagi pelaut-pelaut yang ngikut dengan asing ya. Tapi mohon maafin saya takut offset bicara ini. Tapi saya kembalikan ke Ketum. Mungkin closing statement 1 menit, 2 menit. Butuh generasi muda. Karena kita tahu nih, Pak Ketum ini dari dulu sudah begini nih. Zaman dulu, 2019. Ternyata sekarang melanjutkan kembali. Ya, karena belum tuntasnya perjuangan pergerakan pelaut Indonesia. Saya sebagai Ketum ingin menuntaskan semua harapan pelaut Indonesia pada umumnya. Karena regulasi-regulasi yang masih ada sekarang itu banyak yang tidak berpihak kepada pelaut Indonesia. Itu harapan kami, pelaut Indonesia mendukung Prabowo Gibran untuk jadi presiden. Prabowo Presiden! Satu pertanyaan terakhir. Kita tahu bahwa perjalanan pelaut yang dikomodasi oleh Bung Andri Sanusi ini sangat panjang. Saya ingin dengar, sekarang sudah ada berapa provinsi nih? Kita ada di pulau-pulau besar aja. Karena pelaut ini bukan seperti ormas lain. Tapi kita profesi ya, profesi di mana banyak pelaut di pelabuhan-pelabuhan besar kita ada. Ya, intinya pelaut bisa diarahkan lah kalau ada kontrak politiknya. Satu pertanyaan lagi, izin. Kalau katanya saya dengar sebelum masuk ke kantor ini, mempersiakkan deklarasi ini? Iya, rencana kita mau deklarasi akbar, pelau-pelau yang ada di Jakarta di Tanjung Priuk. Deklarasi akbar ini kami sangat berharap sekali untuk bisa koordinir pelau-pelau Indonesia untuk memilih Bapak. Berarti ribuan orang nanti akan bergabung? Iya, puluhan ribu orang. Insya Allah kalau direstui ya. Mereka menelayan juga mau bergabung. Oh, melayan juga bergabung ya? Tapi kan kalau pelaut kan bukan melayan. Nelayan pasti pelaut. Nelayan pasti pelaut. Pelaut ini pada dasarnya yang memiliki buku pelaut pertama. Yang kedua, mereka yang bekerja di kapal niaga. Kalau nelayan kan nggak bekerja di kapal niaga. Tapi mereka juga pelaut. Intinya mereka pelaut sebenarnya. Luar biasa Pak, itu. Ya, ya. Waktunya makasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Mas. Udah, nanti makasih banyak atas waktunya. Oke. Terima kasih.